Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tidak dipungkiri lagi bahwa kita hanyalah menunggu waktu untuk kembali kepada sang pencipta. Tanpa tahu kapan hal itu akan terjadi, di mana kita akan mati, dan bagaimana kita akan mati. Semua merupakan rahasia Allah yang tidak akan pernah diketahui oleh manusia. Kematian merupakan suatu hal yang mutlak akan dihadapi makhluk hidup di dunia ini. Bila telah digariskan waktunya, siapapun itu, kapanpun, dan dimanapun kematian itu, pasti akan tetap menjemputnya. Ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, lagi maha mengenal. Al-Quran Surat Luqman ayat 34 Hanya saja dengan bekal keimanan dan ketakwaannya, seseorang bisa saja lebih peka terhadap tanda-tanda kematian yang akan mendatanginya. Sebagaimana Al-Imam Ghazali yang direwayatkan telah mengetahui tanda-tanda akan datangnya kematiannya. Sehingga beliau pun mempersiapkan diri dalam menghadapi sakaratul mautnya. Dan berikut ini adalah sebuah rewet yang menjelaskan tentang tanda-tanda yang muncul seratus hari sebelum datangnya ajal seseorang. Dan perlu diketahui bahwa tanda-tanda ini hanyalah patokan saja dan berlaku di kebanyakan orang. Jadi tidak berlaku untuk semua orang, karena memang pada hakikatnya perkara kematian itu hanyalah Allah SWT sajalah yang maha mengetahuinya. Jadi adanya rewet ini, janganlah terlalu dijadikan acuan, namun jangan juga disepelekan. Maka dari itu, ambil hikmahnya saja. Lantas, tanda-tanda seperti apakah yang muncul seratus hari sebelum datangnya ajal seseorang? Simak ulasannya sampai akhir hanya di channel Lensa Aswajah. Namun sebelum lanjut, kita mau ingetin kepada kalian nih. Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifin juga lonceng notifikasinya, serta like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Mari kita sama-sama bangun channel ini dan menyebarkan syarih Islam ke banyak orang. Seratus hari menjelang kematian Tanda-tanda kematian yang pertama adalah, saat seratus hari sebelum ajal seseorang tiba, biasanya tanda-tanda ini lazimnya setelah masuk waktu asar. Pernah diceritakan bahwa orang yang sedang dalam masa ini, maka ia akan merasakan seluruh tubuhnya, menggigil dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Tanda-tanda kematian ini akan terasa nikmat dirasakan, dan bagi orang yang tingkat keimanannya tinggi, langsung dapat menerima dan mengetahui, bahwa ini adalah sebuah isyarat dari Allah subhanahu wa ta'ala, tentang ajalnya yang sudah dekat. Akan tetapi bagi yang tingkat keimanannya rendah, terkadang mereka bingung, dan bahkan ada yang tidak sadar, bahwa ini sebenarnya adalah sebuah isyarat kematiannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. 40 hari menjelang kematian Ketika 40 hari sebelum menjelang ajal seseorang, maka tanda-tanda kematian berikutnya juga akan muncul setelah waktu asar tiba. Tanda yang dirasakan adalah bagian pusat tubuhnya akan berdenyut. Hal itu menjadi pertanda bahwa daun yang tertulis namanya dari pohon yang terletak di arusnya Allah subhanahu wa ta'ala telah gugur. Setelah itu, malikat maut akan mengambil daun tersebut, dan segera membuat persiapan-persiapan yang diantaranya adalah mengawasi kegiatan kita setiap saat. Selain itu, sesekali malikat maut akan menampakkan dirinya, kepada orang yang akan dicabut nyawanya dalam wujud manusia. Dan seketika itu pula, orang tersebut akan terkejut dan bingung melihat malikat maut itu. 7 hari menjelang kematian Lalu pada saat 7 hari menjelang ajalnya, tanda-tanda kematian ini juga akan muncul setelah masuk waktu asar. Tanda-tanda kematian ini biasanya hanya akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang diuji dengan cara sakit. Biasanya pada umumnya, orang yang sedang sakit akan tidak berselera makan, namun tiba-tiba ingin sekali untuk makan. Dan dalam hal inilah yang merupakan isyarat dari Allah bahwa kematiannya memang benar-benar sudah dekat. Pada fase 3 hari menjelang ajalnya, pernah suatu saat akan terasa ada nyutan di tengah dahinya, yaitu antara dahi kanan dan dahi kiri. Jika tanda-tanda kematian ini dapat dirasakan, maka sebaiknya berpuasalah setelah itu, supaya perut tidak mengandung banyak najis, dan ini akan memudahkan orang lain untuk memandikan jasadnya. Selain itu pula, mata hitamnya tidak bersinar lagi, dan bagi orang yang sakit, hidungnya perlahan akan masuk ke dalam. Ini dapat terlihat jelas kalau dilihat dari sisi tubuhnya. Lalu telinganya akan layu dan berangsur-angsur masuk ke dalam pula, tanpa kakinya tegak, berangsur-angsur lurus ke depan, dan sukar untuk ditegakkan lagi. Satu hari sebelum ajal Tanda-tanda satu hari sebelum ajal tiba ini, juga akan terjadi setelah waktu asar tiba. Biasanya, orang yang mengalaminya akan merasakan denyutan di bagian ubun-ubun. Hal ini menandakan bahwa dirinya sudah tidak sempat lagi melihat waktu asar di keesokan harinya. Namun tentulah jika orang yang Allah jadikan dirinya memahami fasa ini, maka dia pasti akan sangat mempersiapkannya, dan memperbanyak ibadah kepada Allah SWT. Tanda terakhir Tanda terakhir yakni sesaat sebelum tiba waktu ajalnya, maka pada hal ini akan terasa dingin di bagian pusat hingga turun ke pinggang. Selanjutnya, menjalar naik ke bagian halkum, sehingga harus nantiasa berzikir dan mengucap kalimat syahadat secara terus-menerus, sampai malikat maut menghampiri dan menjemput ruhnya, untuk kembali kepada Allah SWT yang memilikinya. Jika diperhatikan, maka tanda-tanda yang muncul 100 hari sebelum ajal tiba tersebut adalah kebanyakan untuk orang yang sakit, atau untuk orang yang mengalami kematian tidak mendadak. Lalu bagaimana dengan kematian mendadak yang sering terjadi di sekitar kita, seperti kecelakaan atau mati mendadak? Apakah orang yang mengalami hal tersebut tidak mengalami tanda-tanda kematiannya pada 100 hari sebelum tiba ajalnya? Karena memang ada kalanya, kita masih menjumpai sanak saudara atau tetangga kita di pagi harinya. Namun ternyata di sore harinya, mereka sudah meninggal dunia, entah karena mengalami musibah, atau bahkan dalam keadaan yang tidak sakit sedikit pun. Tentu semua ini adalah ketentuan Allah yang mampu menghidupkan dan mematikan makhluknya. Manusia sedikit pun tidak memiliki daya dan upaya untuk menghindar atau menunda terjadinya kematiannya. Ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat memendurkannya barang sesaat pun dan tidak pula memajukannya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 34 Kematian mendadak tentu menjadi fenomena yang patut diwaspadai agar tidak menimbulkan penyesalan di alam kubur nanti. Dalam beberapa riwayat, banyaknya kematian mendadak merupakan tanda akhir zaman yang ternyata sudah sering kita temui saat ini. Maka sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa mempersiapkan diri menghadapi kematian kapanpun ajal menjemput, berserah diri kepada Allah, dan memanfaatkan waktu yang tersisa dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan keimanan maupun ketakuan serta akhlak yang lebih baik lagi, maka itu akan menjadikan kita lebih tenang dan damai dalam menghadapi sakarotul maut. Dari Sayyidina ibn Mas'ud r.a.w. Rasulullah s.a.w. bersabda, kematian mendadak adalah keringanan terhadap seorang mu'min dan siksaan yang membawa penyesalan terhadap orang kafir. Hadis riwayat At-Tobroni Sahabat beriman, sebenarnya tanda-tanda 100 hari sebelum tiba ajal ini adalah berlaku pada umumnya dan bukan berarti semua orang akan mengalami dan mengetahui tanda-tanda ini. Adanya riwayat ini seharusnya dapat membuat kita untuk lebih maksimal dalam mempersiapkan kematian kita seperti meningkatkan keimanan dan ketakuan kita kepada Allah s.w.t. Memperbanyak amal soleh, menyiapkan wasiat, karena sebagaimana dikatakan dalam sebuah riwayat, merupakan kebelasaan seorang soleh adalah memberikan wasiat sebelum tiba ajalnya. Selain itu dianjurkan juga bagi kita untuk tidak bosan dalam bertobat dan memperbanyak doa untuk meminta dijaga iman dan keislamannya hingga akhir hayat. Lalu meminta juga agar diterima taubat kita dan meminta pula untuk dimatikan dalam keadaan yang baik yakni khusnul khatimah, membawa iman dan islam. Semoga Allah s.w.t. memberikan kita khusnul khatimah dengan mempermudah dan melembutkan proses kematian kita. Mengucapkan kalimat La ilaha illallah muhammadur rasulullah Dan semoga Allah s.w.t. menyelamatkan dan meridui kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya yang mudah-mudahan ini bisa menjadi landang pahala jariah bagi kita. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya dan sungguh kebenaran hanya milik Allah s.w.t. Dan mohon maaf jika ada kesalahan itu merupakan suatu kelalaian dari kami. Wallahu alamu bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya